Keling, disibukkan dengan persiapan upacara bagi Raden Kertarajasa. Putra Selir mendiang Batara Prabu Aji Wikrama Wardana yang hendak dinobatkan sebagai pemegang wilayah Tumapel. Suasana benar-benar semarak karena Raden Kertarajasa adalah Ramanda Bre Keling Karuh atau Bre Kertabumi, penguasa Keling sekarang. Selepas memerintah wilayah Mataram, Raden Kertarajasa segera ditunjuk untuk memerintah Tumapel seiring penobatan kakaknya. Raden Kertarajasa sebagai Raja Majapahit dengan Abiseka Batara Prabu Wijaya Parakrama Wardana. Bre Kertabumi memiliki tiga saudara, yaitu Bre Angka Wijaya, Bre Mertawijaya, dan Bre Alit Adhanengkum. Anak Raden Kertarajasa yang tertua, Bre Angka Wijaya akan ditunjuk sebagai penguasa Mataram menggantikan ayahnya dengan jabatan resmi Bre Mataram Kapanca. Dua anaknya yang lain, kakak Bre Kertabumi, untuk sementara menjabat sebagai Rakyat Mahamantri Hino. Bre Mertawijaya menjabat Rakyat Mahamantri Hino di Pamotan, dan Bre Alit Adhanengkum menjabat Rakyat Mahamantri Hino di Matahun. Daerah Pamotan saat ini, dipegang Sang Pancaring Pamotan, Rakyat Mahapateh Pamotan, Rakyat Demung Pamotan, Rakyat Kanuruhan Pamotan, Rakyat Tumenggung Pamotan, dan Rakyat Rangga Pamotan. Terbetik kabar, selain memegang Tumapel, Raden Kertarajasa juga akan ditunjuk untuk memegang daerah Pamotan. Sudah semenjak tahun 1406, usai Perang Paregrek, Pamotan tidak mempunyai raja. Dulu Pamotan diemban oleh Raden Kudamerta atau Raden Wijaya Rajasa. Mertua Batara Prabu Hayamuruk, yang juga merangkap sebagai penguasa wengker. Namun diam-diam, Raden Kudamerta memantik persaingan antara Majapahit dan Pamotan. Sehingga, semenjak Batara Prabu Hayamuruk berkuasa, di Pamotan tersimpan api dalam sekam yang mengancam Majapahit. Raden Kudamerta menamai kedatonya di Pamotan Kedaton Wetan. Ia menyebut Kedaton yang dipimpin Batara Prabu Hayamuruk dengan Kedaton Kulon. Pernikahan Raden Kudamerta dengan Diyah Sri Gitarja atau Raja Dewi Maharaja Sadiyahwiat tidak juga dikaruniai ngomongan. Ia pun mengambil Raja Saduhita Indu Dewi sebagai anak angkat. Raja Saduhita Indu Dewi adalah putri Raden Cakradara atau Raden Kertawardana. Hasil pernikahannya dengan Rani Tribwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani, 1328 hingga 1350. Adik Batara Prabu Hayamuruk Tidak lama kemudian setelah mengambil Raja Saduhita Indu Dewi sebagai anak angkat, lahirlah Sri Padukasari yang kemudian dinikahkan dengan Batara Prabu Hayamuruk. Menginjak dewasa, Raja Saduhita Indu Dewi terpilih menjadi penguasa lasem dengan gelar brelasem kapisan. Dia mempunyai putri cantik bertubuh gemuk bernama Nagara Wardani yang dinikahi Prewira Bumi Karo, putra selur Batara Prabu Hayamuruk. Kedekatan sang ayah angkat Raden Kudamerta dengan sang anak angkat Raja Saduhita Indu Dewi dan sang menantu Brewira Bumi Karo membuat mereka berpadu hati untuk menjadikan Kedaton Wetan sebagai bagian terpisah dari Majapahit. Ketika Raden Kudamerta mangkat pada tahun 1388, bibit perpecahan mulai menyapa di permukaan. Ketika Batara Prabu Hayamuruk mangkat pada tahun 1389 dan Sri Aji Wikrama Wardana menantunya terpilih sebagai Batara Ring Majapahit. Brewira Bumi Karo, penguasa Wira Bumi, segera menyatakan lepas dari Majapahit. dia menyeret-nyeret pamotan untuk ikut dalam kubunya. Musyawarah damai tidak juga mencapai kata sepakat. Lalu meletuslah perang Paregrek. Perang itu mencapai puncaknya yang sangat mengkhawatirkan pada tahun 1404. Dua tahun kemudian, setelah Brewira Bumi Karo terbunuh, perang pun berakhir. Wilayah pamotan menjadi kosong tanpa raja hingga sekarang. Pagi itu, umbul-umbul merah putih terpanjang di sudut-sudut keraton. Berkibar-kibar di udara, pintu gapura dihiasi janur kuning yang melingkar indah dalam berbagai pola. bunga asana, andong, dan pudak wangi ikut menyemarakkan hiasan. Berbagai sesajen dengan asap kemenyan setanggi yang berkepulan menebarkan aroma harum yang khas. gamelan ditabuh semenjak pagi. suaranya mengungkung lembut, menyimpan kegagahan yang rahasia. di alun-alun luar, keriuhan pun terjadi. Para gandek, anak buah para mantri di bawah kendali rakyat demung memekik-mekik memberikan perintah kepada para abdi dalem. Penduduk kota turut membantu mendirikan beberapa bangunan yang terbuat dari batang-batang bambu. Banyak bangunan didirikan, mulai dari panggung kehormatan, panggung pertunjukan, gelanggang luas sebagai tempat adu gulat, sampai tempat-tempat perjamuan untuk menghidangkan makanan aneka rupa secara cuma-cuma. Anak-anak berlari-lari riang gembira kesana kemari dengan tubuh telanjang dan ingus yang sesekali mereka jilati sendiri. Para prajurit berdiri berjajar-jajar di depan keraton, juga menyebar di sudut-sudut alun-alun. Ada terpetik kabar Bre Kertabumi hendak menggelar pesta selama tujuh hari tujuh malam sebagai wujud rasa syukur atas terpilihnya sang Ramanda menduduki jabatan di keraton Tumapel. Pesta akan diadakan tepat menjelang penobatan Ramandanya di Tumapel. Saat ini, seluruh keluarga keraton Keling hendak menuju Tumapel. Meninggalkan kemeriahan di Keling. Tanpa sepengetahuan para abdi dalam, pagi itu Bre Kertabumi duduk di dalam ceruk pendarmahan. Di tengah bau kemenyan setanggi yang mengambar-ambar, penguasa Keling itu hanyut dalam samadhi. Semenjak pagi buta, dia berdiam di ceruk pendarmahan menghadap Pratima Linggayoni dalam posisi padmasana, tubuhnya bakarca batu yang kokoh tiada goyah. Pendarmahan itu adalah pendarmahan brematahun Kapisan. Suami brelasem Kapisan yang diberi nama Kusumapura terletak di daerah Tigowangi. Ia merupakan salah satu kawasan Dharma Haji. Dulu, semasa brematahun Kapisan masih hidup, dia pernah mendapat petaka karena sebuah penyakit yang hampir-hampir tidak bisa disembuhkan. Kalau tidak mendapat pertolongan dari Dangyang Semaranata dan Dangyang Panawasikan, usianya tak bakal panjang. Dan begitu dia mangkat, diguratkanlah cerita Kidung Sudamala. Sebuah Kidung pangeruatan pada dinding-dinding pendarmahannya. Brematahun Kapisan mangkat pada tahun 1388. 12 tahun kemudian, sesuai kebiasaan yang berlaku dalam agama Siwa Buddha, pendarmahannya baru didirikan, yaitu tepat pada tahun 1400. Saat Prabu Ikrama Wardana berkuasa, bukan tanpa alasan pendarmahannya didirikan di Keling, di daerah ini, dulu Dangyang Semaranata dan Dangyang Panawasikan memberikan usada. kesembuhan kepada brematahun Kapisan. Konon, di daerah ini pula, Dangyang Semaranata dan Dangyang Panawasikan menghilang tak tentu rimbanya. Menghilang semenjak perang bubat terjadi dan sudah menjadi wasiat brematahun Kapisan bahwa dirinya ingin didarmakan di Keling yang begitu meninggal. Dua nama itu Dangyang Semaranata dan Dangyang Panawasikan adalah dua nama yang tetap menjadi tanda tanya besar di relung batin brekerta bumi. Tak banyak orang bisa bertemu sewaktu mereka menjadi penasehat pribadi Batara Prabu Hayamruk Bahkan Rakrian Mahapatih Gajah Mada jarang bisa bertemu muka dengan mereka. Hanya sekali terdengar kabar mereka pernah melerai pertikaian antara Prabu Lingga Buwana Raja Sunda dan Rakrian Mahapatih Gajah Mada ketika pasukan Sunda dan Majapahit sudah berhadap hadapan di Palagan Bubat. Namun lerayan itu tidak digubris oleh Mahapatih Gajah Mada dan meletuslah perang Bubat yang mengerikan itu. Hanya adik mereka berdua dan yang empu kepakisan yang mendampingi Rakrian Mahapatih Gajah Mada karena beliau adalah acarya atau guru pribadi Mahapatih Gajah Mada. ada satu lagi kabar yang sampai di telinga Brekertabumi kabar tentang upacara Serada Agung yang digelar Batara Prabu Hayam Muruk pada tahun 1362 yang diperuntukkan bagi Mendiang Diyah Sri Gayatri nenek Batara Prabu Hayam Muruk kabar itu menuturkan bahwa pada suatu kesempatan cucu dang yang kepakis Sri Aji Krishna kepakis yang diangkat sebagai Raja Baliduwipa bawahan Majapahit semenjak tahun 1350 yang berkedudukan di Samprangan diiringi tiga putranya yang masih kecil-kecil Agra Samprangan Idewa Taruk dan Idewa Ketut Ngulesir masing-masing berusia 12 10 dan 7 tahun ikut menghadap ke Majapahit demi mengaturkan sembah kepada Mendiang Diyah Sri Gayatri selepas upacara Serada Agung menurut penuturan Dang Acaryawi Riyatama dan beliau pun menurut Ramandanya keluarga kerajaan Samprangan sempat berkunjung kekeling dan bertemu dengan Dangyang Semaranata serta Dangyang Panawasikan pada saat itu Sri Aji Kresna Kepakisan memohon agar mereka berdua bersedia tinggal di Bali Duipa tetapi mereka menolak dan menyatakan bahwa kedua putranya Kelak yang akan tinggal di Bali Duipa dan akan mendampingi cucu Sri Aji Kresna Kepakisan cucu dari anak mana yang dimaksudkan menurut mereka berdua cucu itu dari putra si Aji Kresna Kepakisan yang paling tampan yang telah mendapat anugerah keris Sang Naga Basuki dari Batara Prabu Hayam Muruk sendiri itu berarti dia adalah putra Bungsu Sri Aji Kresna Kepakisan Idewa Ketut Ngulesir dan pesan terakhir mereka dari tangan anak berusia 7 tahun itulah kejayaan Majapahit masih akan bertahan hingga masa-masa mendatang sebagai pertanda jika rombongan keluarga kerajaan samprangan melewati Bengawan Canggu sewaktu hendak pulang ke Bali Dwi Pak hanya melalui anak itu keris Sang Naga Basuki yang terjatuh ke aliran Bengawan akan muncul dengan sendirinya Sri Aji Kresna Kepakisan kemudian mohon pamit dengan terlebih dahulu meminta dianugerahi Tirta Pangruwatan agar terhindar dari segala marah bahaya Tirta tersebut pun diberikan setelah diberkati Dangyang Semaranata dan Dangyang Panawasikan dengan Kidung Suci Sudamala Menurut kabar sewaktu keluarga kerajaan samprangan pulang melalui Bengawan Canggu Keris Sang Naga Basuki yang semula disimpan rapi dalam sebuah peti berukir terjatuh ke Bengawan Di tengah kepanikan dan ketakjupan akan murka Batara Prabu Hayam Muruk secara ajaib keris itu muncul dengan sendirinya mengapung-apung di permukaan Bengawan tak jauh dari tangan kecil idewa ketut ngulesir semuanya pun menjadi ribut sekaligus takjub oleh karenanya keris Sang Naga Basuki lantas diberi nama lain yaitu keris Sang Bengawan Canggu keris tersebut juga diberi nama keris Sang Sudamala untuk mengingat pertemuan antara Sri Aji Kresna Kepakisan dengan Dangyang Semaranata dan Dangyang Panawasikan dikeling hingga dia mendapat pemberkatan dan tirta suci melalui Kidung Sudamala Warta itu sampai di telinga Ramanda dan Acarya Wiryatama melalui seorang teman Brahmana dari Bali Duipa yang mengiringi keluarga Kerajaan Samprangan semenjak pertemuan itu tidak pernah lagi terdengar kabar tentang Dangyang Semaranata dan Dangyang Panawasikan mereka raib seperti ditelan bumi hilang tanpa jejak hingga suatu ketika ada dua sosok aneh yang asal usulnya sama sekali tidak diketahui dua sosok yang tiba-tiba berada di pasraman Palu Humba menjadi sisya pengawan mustika maya dengan tingkatan jejangan tingkatan sisya pasraman siwa Buddha berturut-turut dimulai dari cantrik Manguyu jejangan jejangan ulu gantung cekel wasi resi dan begawan dua sosok yang ciri-cirinya mirip dengan Dangyang Semaranata dan Dangyang Panawasikan jika 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 sisya itu adalah Dangyang Semaranata dan Dangyang Panawasikan mengapa mereka mengambil tingkatan jejangan mengapa pula tidak serta-merta mereka membuka pasraman sendiri bukankah mereka sudah sangat pantas menyandang gelaran begawan dan mengapa pula mereka memakai nama aneh layaknya sutra Sabdo Palon dan Noyok Genggong ya Janggan Sabdo Palon dan Janggan Noyok Genggong Sabda bermakna ucapan Palon bermakna ketetapan Noyok bermakna perwajahan Genggong bermakna kelenturan jika dua nama itu digabung akan diperoleh makna keputusan yang kokoh namun penuh dengan penampakan yang lentur kokoh tapi lentur lentur tapi kokoh tapi benarkah Sabdo Palon dan Noyok Genggong adalah mereka berdua benarkah dua punokawan yang setiap hari mendampinginya adalah Dangyang Semaranata dan Dangyang Panawasikan jika demikian betapa itu sebuah kehormatan agung kegelisahan menyelimuti benaknya keringat membasahi wajahnya menurut penuturan Ramandanya Raden Kertarajasa yang pernah menyaksikan sepak terjang mereka betapa dua orang aneh itu yang mula-mula mengasuh Raden Aji Ratna Pangkaja sangatlah cendekia dalam berbagai pengetahuan tanpa tanpa nasihat dari mereka tidaklah mungkin Raden Aji Ratna Pangkaja mampu menyatukan dua kubu yang berseteru di Majapahit yang muncul sejak keraton wetan didirikan di lamajang oleh Raden Aryawira Raja pada tahun 1295 menyusul Raden Kuda Mertawi Jaya Rajasa atau Bre Weng Kerkapisan atau Bre Pamotan Kapisan juga mencoba mengobarkan pembangkangan perang itu sempat berakhir pada tahun 1406 dengan kemenangan Batara Prabu Aji Wikrama Wardana dari Keraton Kulon tetapi sisa-sisa pasukan keraton wetan masih tetap kuat di bawah kepemimpinan Bre Narapati Rateng Gajah hingga pada tahun 1433 barulah kekuatan keraton wetan bisa disatukan dengan kekuatan keraton kulon begitu Bre Narapati Raden Gajah berhasil dibunuh Raden Aji Ratna Pangkajalah yang berhasil menyatukan dua kubu tersebut semua itu berkat nasihat-nasihat Janggan Sabdo Palon dan Janggan Noyok Genggong Abdi Setianya dia lantas menikahi Diyah Rani Suhita yang lebih dikenal oleh rakyat Majapahit dengan juluan Dewi Kenconowungu dan dua orang itu dua sosok misterius itu telah lama mendampinginya mendampingi dirinya yang telah diramal bakal menjadi penguasa pamungkas Majapahit ah jagat Dewa Batara semakin jelas ya semakin jelas alur yang dimainkan mereka tidak salah lagi Sabdo Palon dan Noyok Genggong adalah mereka tubuh Rabian Kertabumi terguncang guncang asap kemenyan setanggi masih mengepul menyapu dinding-dinding ceruk pendharmaan dia tidak menyudahi samadinya terasa lelah jiwanya sangat lelah tetapi belum sempat dia membuka mata mendadak pendar cahaya yang sangat menyilaukan menerpa kesadarannya cahaya yang entah dari mana asalnya muncul begitu tiba-tiba tanpa memberikan kesempatan kepada kesadarannya untuk sekedar mencerna cahaya apakah itu napas Raden Kertabumi tercekat matanya seolah dipaksa untuk menerima suapan cahaya yang menyilaukan sebelum dia dapat menguasai diri terdengar dengung mirip bunyi genta sekonyong-konyong sebuah suara lembut dan pelan menerobos dinding telinganya tidak bukan dinding telinganya melainkan dinding jiwanya dinding kesadarannya Raden Kertabumi benar-benar tidak berdaya aw awik namastu jala sudah ditebarkan banyak matya telah diterapkan sudah saatnya wajah nusantara berubah dan engkau pengawal perubahan itu pergilah menuju tempatku berdiamlah di gunung kawi aku menunggumu di sana belum selesai ketercekatannya cahaya itu lenyap secara tiba-tiba dengungnya pun sirna entah kemana kesadarannya kini mulai pulih tubuhnya lemas dan lelah tanpa sadar ia tersujud di depan Pratima Linggayoni selamat lelah lelah